Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Makna ini sesuai dengan hadith Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampuhi kafasitasnya. Jadi kalau anda sedang diuji oleh Allah, pastikan itu adalah pas buat kita. Karena Nabi SAW mengatakan Allah tidak membahankan seorang hamba melampuhi kafasitas. Jadi kita mampu sebenarnya, cuma Allah mahu kita belajar dari cobaan tersebut. Karena teman-teman kalau tidak ada cobaan, kita akan males beribadah. Kalau ada cobaan, tidak ada waktu untuk maksiat. Coba orang kalau lagi sakit, orang lagi terlilit utang, orang lagi punya masalah berat. Kemudian ada temannya ajak ke diskotik, ada temannya ajak gumpul, ngobrol-ngobrol, main gaplek. Tidak mau dia. Tidak ada waktu buat itu. Ini sesuai dengan makna juga hadith Nabi SAW, Allah kalau cinta seorang hamba, Allah berikan cobaan kepadanya. Cobaan itu ternyata membuat dia lebih fokus untuk ibadah. Kita kalau lagi banyak waktu lawang, duduk, waduh. Sudah mulai di rumah pegang remote TV, ganti gonta-ganti acara ini, cari kesibukan, mulai buka ini, mulai buka itu. Beragam macam mahasiswa terjadi. Tapi kalau kita lagi ada cobaan, kepadatan waktu yang sedang ada, kita tidak ada waktu untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.